Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersambil lagi konten pertanyaan dari Febriana Naila Gus Jika kuku dan rambut yang sudah lepas waktu haid Dibuang di tempat sampah Apakah boleh Gus? Untuk Mbak Febriana Naila Mungkin lahirnya Februari nih Pertanyaannya jika kuku dan rambutnya sudah lepas waktu haid Jadi dalam masa haid ya Ketika sedang haid Misalkan dari kedua haid ketiga ya Rambut yang sudah lepas Mungkin lepas sendiri Kuku juga lepas sendiri Kalau memang diketoi Imam Atok gak apa-apa Boleh ngetok iku kucuku rambut Boleh Walaupun keadaan junub Mungkin haid sama dengan junub Gak apa-apa Cuma Ada khatis loif itu Rambut yang tidak dimandikan Akan nuntut di akhirat Khatisnya loif Maka menurut kita Fatul Mu'in Yambawi Seyukjanya dibasu Rambut yang rambut yang rambut Ketika seyuk janya Tapi gak wajib mengiambagi Ya jadi gak apa-apa Gak dipasu pun gak apa-apa Yang penting dibuang di tempat sampah Jika gak nyumpel Di selokan jeding Ya cuma Hati-hati Dengan rambut dan kuku Karena Rasulullah pernah disikir oleh labi itu Dengan bodolan rambut Yang diikat di sisir Atau jungkas ya Itu akhirnya menjadi ragu Ini rambut Jadi hati-hati Dengan anggota tubuh kita Termasuk rambut Mungkin juga Kuku Mungkin juga pakaian Sudah kita pakai Jadi kelelal-kelerno Kalau dibuang Dibakar Rambut dibakar Kuku dibakar Khawatirnya Dimanfaatkan orang Seperti ini Bahkan ada Soft tech Yang baik Habis dipakai Tidak dicuci Itu darahnya dibuang Jadi soft technya dibuang Kan mengalung darah itu Darahnya itu Aromanya diseneng Gendru Akhirnya dia Amil Anaknya gendru Itu dari Pakaian yang dipakai Yaitu berubah soft tech Maka Sarannya Soft tech Mari digawih Katanya dibuang Ya dicuci dulu Darahnya biar hilang Begitu pula Rambut dan lain-lain Nah itu dari sisi Mystic Mystic Terima kasih Sama Terima kasih.